Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Ya Milih Niel kali ya Oke Foto dulu apa foto sekarang? Foto sekarang katanya, kalau foto dulu jaman Jepang Kalau disampaikan, mungkin masing-masing nanti punya jawaban sendiri-sendiri ya Karena Marcel punya lagu-lagu cinta tentang perjalanan cinta itu kan kita gak bisa bilang sedih-sedih terus atau mainnya-mainnya terus Ada juga yang senangnya Jadi di konser perjalanan cinta ini nanti yang buat manis ini saya bawakan hampir semua lagunya Lagunya bahagia Lagunya gak ada yang sedih gitu Tapi berhubung Menyanyikan lagu-lagu cinta terus kita dibarengin gitu dengan konsep yang Sebenarnya lagu-lagu kita arahnya tuh hampir-hampir mirip Cuma dengan kekuatan karakter-karakter vokal yang masing-masing punya kekuatan Ya kita kemaslah tiga orang laki-laki ini Sebuah-sebuah hiburan yang mana ini menyatukan tiga penyanyi yang Punya kekuatan masing-masing seperti tadi Rio bilang Dan akhirnya kita bisa dipersatukan dalam satu panggung dalam konsep bernama perjalanan cinta Yang mana memang kita memang punya kekuatan dalam membawakan lagu-lagu cinta versi kami Ya dan buat saya pribadi ini sangat menyenangkan Karena saya bisa bertemu muka dengan para pendengarnya semi Para pendengarnya Rio Sekaligus Sahabat saya tiket.com disini juga terhadir Sampai tiga ribu yang lalu Nah ini udah hampir setengahnya udah lebih nih Udah lebih kejual gitu Jadi kayaknya nama-nama besar mereka dan fans-fans mereka yang banyak ini kan Apalagi di Bandung gitu kan Iya Pak Kamil juga Pas kota Dengan jomblo terbanyak ya sampai dibuat ke taman Tapi jomblo bukan berarti negatif ya Maksudnya jomblo itu Hanya kesepian hati yang Belum dapet yang tepat aja Jadi Kami langsung Jalan ke Bandung Untuk menghibur masyarakat Bandung Tapi Mungkin mudah-mudahan Kota-kota besar lainnya Tentu